Pemirsa polisi menetapkan Raja dan Ratu Kraton Agung Sejagat di Purworejo, Jawa Tengah sebagai tersangka. Keduanya dinilai telah melakukan penipuan dan menyebarkan berita bohong hingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Toto Santosa, pria yang menghadirinya sebagai Raja Kraton Agung Sejagat di bayan Kabupaten Purworejo di gelandang Kemapolda, Jawa Tengah. Selain Sang Raja Permaisurinya, Fani Amindia alias Diyah Gitarja juga turut diamankan polisi. Keduanya dibawa Kemapolda beserta sejumlah atribut kerajaan, mulai dari seragam anggota dan penggawa kerajaan, dokumen-dokumen, serta sejumlah persenjataan. Hasil penyelidikan polisi, semua atribut tersebut ternyata palsu. Polisi juga menyita uang tunai yang diduga hasil penghutan dari para anggota kerajaan. Untuk memberikan penegasan yang jelas kepada seluruh warga bahwa ini adalah penyelidikan. Karena atribut-atribut yang dibuat itu palsu. Semuanya kemalsu. Dalam menjalankan kerajaan, kedua tersangka diduga memungut uang setoran dari para anggota. Untuk meyakinkan calon anggota, Raja Toto Santosa mengklaim bahwa dirinya penerus kerajaan Majapahit. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Raja dan Permaisurinya ditahan di Mahvolda, Jawa Tengah untuk penyelidikan lebih lanjut. Keduanya dicerat pasal berlapis tentang menyiarkan kabar bohong dan pasal penipuan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, AI News, melaporkan.